Halo Sobat Master Movies, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Sanam Terikasam. Jangan lupa like, komen, and subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan kolom terbaru dari Master Movies. Silahkan duduk manis dan film dimulai. Terlihat semua orang memberikan selamat kepadanya karena dia baru saja memenangkan kasus besar. Bahkan banyak wartawan yang mengejarnya untuk mewah wancarainya. Namun ia pergi meninggalkan mereka. Ia bergegas pulang ke rumahnya dan mengambil sebotol minuman dan menuju sebuah pohon besar. Di pohon itu tertulis sebuah nama Saraswati. Dia adalah Inder, seorang pengacara muda dan pintar. Tampak di sebuah apartemen sederhana dihudi oleh banyak orang. Dan Inder adalah salah satu penghuninya. Inder adalah seorang pengguna yang baru saja keluar dari penjara. Saat dia sedang memberi minum pada kucing kesayangannya, Ia mendengar di lantai atas seperti ada acara. Di lantai atas itu tinggal satu keluarga kecil. Keluarga itu memiliki dua orang anak gadis yang sulung bernama Saraswati. Dan biasa dipanggil Saru dan adiknya bernama Kaferi. Ayah Saru bernama Jairam. Jairam adalah seorang yang sangat taat pada agama dan budaya serta taat pada adat istiadat. Ternyata pagi itu mereka sedang bersiap menyambut satu keluarga yang akan datang melamar Saru. Tetapi sesaat kemudian Jairam mendapat kabar bahwa keluarga yang sedang mereka tunggu telah mendapatkan pasangan untuk anak laki-laki mereka. Kabar itu membuat Saru sangat kecewa dan sedih karena ia ingat Kaferi adiknya yang ingin sekali menikah. Dan apabila Saru belum menikah maka dengan sendirinya Kaferi tidak bisa menikah. Itu aturan dan budaya keluarganya. Setelah itu Jairam dan Saru pergi bekerja. Mereka harus turun melalui tangga. Karena lift yang mereka tunggu ternyata tertahan di depan kamar Inder. Inder sedang bersama pacarnya yang adalah seorang model terkenal. Jairam menjadi sangat marah. Lain dengan Inder terus memendangi Saru. Jairam melaporkan sikap Inder pada RT setempat. Disitulah Jairam tahu bahwa Inder adalah seorang mantan narapidana dan itu membuatnya sangat membenci Inder. Jairam dan Saru melanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Saru bekerja di sebuah perpustakaan. Saat bekerja seorang atasannya yang bernama Abimayu. Yang minta tolong pada Saru agar mau menjadi boneka beruang pada acara amal untuk anak-anak. Karena memiliki rasa suka pada Abimayu. Akhirnya Saru menyetujui permohonan Abimayu. Ia pun berperang sebagai boneka beruang namun teman-teman sekantornya mengejek dan menertawakannya. Sehingga ia malu dan berlalu meninggalkan mereka. Di dalam lift ia menangis. Ia kembali memasangkan kepala beruang karena ada seseorang yang masuk dan dia adalah Inder. Dan tiba-tiba lift mati. Mereka berdua terkurung di dalam lift. Karena panas Inder membuka kaosnya. Tanpa ia sadari ada sepasang mata yang selalu memandangnya dari balik topeng beruang. Saat Inder ingin menanggalkan yang lain. Saru langsung membuka topeng beruang itu. Dan Inder kaget. Inder pun membantu Saru membuka kancing belakang baju beruang. Dan saat itu pun lift kembali menyala. Saru pun bergegas meninggalkannya. Inder datang dan mengembalikan kepala beruang yang tertinggal di dalam lift. Inder ingin meminjamkan buku. Dan ia meminta Saru mencari buku bagi seorang mantan narapidana. Saru mencari dan menyerahkannya pada Inder. Hari-hari berganti. Saru hanya dapat melihat abimanyu dari jauh. Karena ia jatuh cinta pada pria itu. Bersamaan dengan itu Inder selalu datang. Dan mengembalikan serta meminjam buku yang lain. Namun Inder kecewa karena Saru tidak memperhatikannya. Suatu malam pacar Kaferi datang ke rumah dengan membawa seorang temannya. Yang bernama Arun. Kaferi memperkenalkan Arun pada Saru. Mereka berbincang dan setelah itu mereka pulang. Namun ponsel Arun ketinggalan. Kaferi meminta Saru untuk mengembalikan ponselnya. Namun betapa sedih hati Saru. Karena tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan antara Sanjay dan Arun. Arun merasa kecewa karena ia dijodohkan dengan Saru. Yang adalah gadis culung dan kolot. Dan semua itu dilihat oleh Inder. Dengan perasaan hancur Saru kembali ke rumahnya. Ia meratapi dirinya. Karena tidak ada lelaki yang mau menikah dengannya. Bahkan ketika ia tiba di rumah. Kaferi mengatakan apabila dalam waktu dekat ini. Saru tidak menikah. Maka Sanjay akan mendenggalkan Kaferi. Dan menikah dengan wanita lain. Perkataan adiknya membuatnya tambah tertekan lagi. Karena Saru sangat mengasihi adiknya. Saru membunjuk Kaferi. Dan berjanji bahwa Kaferi akan tetap menikah. Itu artinya Saru harus berusaha. Menempatkan suami bagi dirinya. Saat di tempat kerja. Ia melihat satu majalah. Yang modelnya adalah pacar Inder. Ruby Maholtra. Saru membuat keputusan untuk mendatangi kamar Inder. Untuk meminta agar Inder dapat mempertemukan dirinya. Dengan kekasihnya Ruby Maholtra. Saru mau mengubah penampilannya. Agar ia terlihat cantik. Dan supaya ada pria yang suka padanya. Dan mau menikahinya. Saat mereka sedang berbincang di kamar. Ruby pun datang. Melihat kekasihnya bersama wanita lain dalam satu kamar. Ruby menjadi sangat marah. Inder berusaha menjelaskan. Namun percuma. Ruby tetap marah. Dan akibatnya Ruby berlaku di luar batas. Yang membuat Inder terluka. Melihat Inder yang terluka. Saru merasa bertanggung jawab. Ia mengikuti Inder ke apotik. Saat berada di apotik. Ternyata ada seorang komendan polisi. Yang bernama Hari. Hari merasa curiga dengan luka yang dialami oleh Inder. Hari akan membawa Inder ke kantor polisi. Karena ia dianggap membangkang. Namun Saru cepat-cepat menjelaskan pada Hari. Apa yang sesungguhnya terjadi. Mendengar itu Hari tidak menangkap Inder. Malahan ia mengantar mereka pulang. Peristiwa itu dilihat oleh penjaga apartemen. Dan ia pun melaporkan semuanya. Pada Jairam. Yang baru saja tiba dari luar kota. Tanpa pikir Jairam langsung membuktikan perkataan penjaga itu. Dan betapa terkejutnya. Jairam ternyata apa yang dikatakan itu benar. Ia menjadi sangat marah Saru. Dan juga Inder pun kaget melihat Jairam dan warga sudah ada di depan pintu. Inder berusaha menjelaskan. Namun Jairam dan warga tidak mendengarnya. Jairam pun menghubungi pendeta untuk membuat upacara kemakam nambagi Saru. Karena malu. Ia menganggap Saru sudah meninggal. Saru menangis mendengar ucapan ayahnya. Jairam berkata pada semua orang bahwa anaknya Saru sudah mati. Inder pun menyewa rumah untuk Saru. Mereka berdua pergi membelajakan perabotan. Di jalan mereka menemukan dompet. Saat Inder melihat identitas pemilik dompet. Ia pun langsung membuat dompet itu. Ternyata dompet itu adalah milik ayahnya Laduk Singh namanya. Dan Saru yang mengembalikan dompet itu. Saat Saru ingin memberitahukannya. Inder mendorong dan Saru jatuh. Karena masalah itu, Saru tidak pulang. Inder berusaha mencarinya. Waktu mereka bertemu, Inder meminta maaf dan Saru langsung memeluknya. Itu dilihat oleh Jairam. Inder membawa Saru pada seorang temannya untuk mengubah penampilannya. Dan setelah itu, Saru terlihat sangat cantik dan modern. Inder bermaksud membawa Saru pulang ke rumahnya. Namun alangkah kagetnya mereka. Di sana sedang dilaksanakan upacara pemakaman untuk dirinya. Inder sangat kasihan pada Saru. Ia tidak tahan melihat air matanya. Saru tiba di tempat kerjanya. Dan semua mata tertuju padanya. Karena Saru terlihat cantik. Begitupun dengan Abimayu. Ia mulai jatuh hati pada Saru. Abimayu mengajak Saru kencang. Karena dia mulai mencintai Saru. Dan langsung melamarnya. Saru sangat bahagia melihat Saru dengan pria lain. Hati Inder hancur karena diam-diam. Ia juga sangat mencintai Saru. Inder melihat Jairam menaik kibis. Ia mengejarnya untuk menyampaikan undangan pernikahan Saru. Namun Jairam acuh. Hari pernikahan pun tiba. Inder dan Saru sudah ada di tempat pernikahan. Dan menunggu Abimayu. Waktu pun berlalu Abimayu yang ditunggu. Tidak kunjung datang hingga giliran. Untuk mereka berdoa pun berlalu begitu saja. Dan akhirnya pernikahan pun batal. Saru marah dan langsung ke rumah Abimayu. Ayah Abimayu keluar dan memberi penjelasan. Hati Saru makin hancur. Tak ingin rugi karena sudah menyewa hotel. Saru bermaksud menghabiskan malam di hotel itu. Melihat keadaan Saru. Inder khawatir dan selalu menemaninya. Saru meminta Inder menghabiskan malam itu bersamanya. Dan akhirnya mereka melewatinya. Seperti sepasang pengantin baru. Saat bangun Inder tidak melihat Saru di sisinya. Ternyata Saru sedang bersama Abimayu. Dan ia mengira mereka berdua sudah menjalin cinta lagi. Ia kecewa dan marah. Saat Inder berkemas. Tiba-tiba ibu Saru datang dan menitipkan undangan pernikahan Kaferi padanya. Inder mencari Saru tetapi tidak ketemu. Ia juga mencari Abimayu. Saat bertemu Abimayu menjelaskan bahwa ia dan Saru tidak ada hubungan. Apa-apa lagi. Pertemuan di hotel adalah pertemuan mereka yang terakhir. Pernyataan itu membuat Inder panik. Ia berusaha mencari Saru. Lewat pencarian yang panjang akhirnya Inder menemukan Saru di tengah hutan pinggiran kota. Saat bertemu Saru marah. Ia kecewa karena Inder meninggalkannya di hotel. Ia mengira setelah mendapatkan dirinya Inder pergi darinya. Inder menjelaskan apa yang dia pikirkan. Dan mereka pun berpelukan. Dan saat itulah Saru pingsan. Hidungnya keluar darah. Untung di lehernya tergantung kartu rumah sakit tempat ia dirawat. Setelah tiba di rumah sakit Inder tahu bahwa Saru kena kanker otak stadium tiga. Itu sudah terlambat menurut penjelasan dokter. Inder terpukul dan sangat sedih. Ia berusaha untuk menyenangkan hati Saru. Saat pernikahan gaveri Inder juga berusaha memasang kamera di setiap tempat dekat rumah Saru. Agar Saru dapat menyaksikan upacara pernikahan adiknya. Saru sangat bahagia. Saat sedang menyaksikan acara itu Inder langsung melamar Saru. Saru menolak karena ia pikir Inder mau menikahinya karena rasa kasihan dan bukan cinta. Keadaan Saru yang semakin lemah. Mereka berdua kembali ke rumah sakit. Inder sedih melihat keadaan Saru. Sambil minum Inder menuju rumah Saru. Untuk melepaskan kalung bunga yang ayahnya letakkan di foto Saru. Inder menarik bunga itu. Cairam sangat marah. Dan bukan membuat Inder takut. Namun ia semakin berani. Ia mengatakan apabila ia melihat kalungan bunga seperti itu lagi. Maka ia akan datang dan melepaskan. Merasa diancam jairan dan pengurus apartemen melaporkannya ke kantor polisi. Saru diizinkan pulang oleh dokter. Saru menunggu Inder menjemput. Tetapi Inder tidak datang. Akhirnya ia pun pulang. Namun ia tidak pulang ke rumah. Ia ke perpustakaan tempat ia bekerja dulu. Untuk melihat buku yang pernah dibaca oleh Inder. Ternyata setiap kali Inder meminjamkan buku. Meletakkan sehelai kertas. Dengan menuliskan kata cinta untuk Saru. Saru terharu. Ia baru menyadari bahwa sesungguhnya Inder sudah mencintainya sejak pertama mereka berjumpa. Sementara itu di waktu yang sama Inder berusaha untuk kabur dari kantor polisi. Ia berusaha namun ia dipukul. Karena melihat usaha keras dari Inder. Akhirnya kemudian polisi itu memberikan waktu hanya 10 menit. Untuk berjumpa dengan kekasihnya. Walau dengan tangan yang diborkul, Inder berlari untuk menemui kekasihnya. Ia mencari di dalam perpustakaan. Dan akhirnya ia mendapatkan Saru. Saru menangis dan meminta Inder menikahinya. Dan Inder pun memeluknya. Saat itu komendan polisi datang dan melihat. Ia merasa terharu menyaksikan kisah cinta mereka. Dan ia pun membesbaskan Inder. Saat malam menjelang pernikahan mereka. Saru berpesan apabila ia meninggal. Ia melarang Inder mengelungkan bunga di fotonya. Dan ia ingin dikuburkan di bawah pohon besar yang tanahnya sangat luas. Paginya Inder pergi ke rumah Jairam untuk meminta restu. Namun saat ia tiba. Ia melihat ada bunga yang tergantung di foto Saru. Ia langsung marah dan mengancam Jairan. Inder berkata apabila Saru melihat ini. Pasti ia sedih. Dan menangis. Dan untuk menghapus air mata Saru. Ia nekat melakukan apa saja. Termasuk menyakiti Jairam. Mendengar kekuatan cinta Inder pada Saru. Ibunya langsung memberikan jaminan. Bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Dan tibalah mereka untuk menikah. Dan pernikahan ini hanya dihadiri oleh komendan polisi. Tiba-tiba orang tua Saru datang. Jairam misali perbuatannya. Dan ia memberi restu. Ia bahagia melihat cinta Inder pada anaknya. Saru merasa bahagia. Setelah sah pernikahan mereka. Kesehatan Saru mulai menurun. Dan akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Saru memaafkan ayahnya. Ia merasa ini adalah takdir Tuhan baginya. Ia menenangkan ayahnya. Sementara itu Inder menemui ayahnya. Untuk meminta tanah yang luas. Yang di tengahnya ada pohon besar. Dan setelah itu Inder pergi meninggalkan ayahnya. Karena memang hubungan ayahnya dan anak ini tidak baik. Inder kemudian pergi menemui istrinya. Yang sedang terbaring lemah. Di situ Inder menceritakan masa lalu. Yang membuatnya di penjara. Dan mengapa ia sangat membenci ayahnya. Saru mendengar semuanya dengan baik. Setelah itu ia meminta suaminya. Untuk bernamai kembali dengan ayahnya. Karena itu permintaan Saru. Inder akan berdamai dengan ayahnya. Dan Saru pun menutup mata untuk selamanya. Inder sangat sedih. Begitupun dengan Jairam dan istrinya. Dan ayah Inder datang untuk melihat Saru. Namun Saru sudah meninggal dunia. Inder kembali berdamai dengan ayahnya. Dan ternyata pohon besar. Yang kita lihat di awal film. Adalah makam Saru. Dan pria itu adalah Inder. Setelah kematian Saru, Inder bangkit untuk dan berusaha maju dalam hidupnya. Dan ia sukses. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali pada film terbaru.